Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kabar, apa kabar? Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Irma di pembelajaran tematik Nah sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Nah anak-anak sebelum Bunda memulai video materinya, kita tepuk diam terlebih dahulu ya Supaya belajarnya lebih semangat dan fokus lagi Oke semuanya ikuti Bunda ya Satu, dua, tiga Sikap siap Tepuk angin Tepuk angin Tepuk diam Oke sepertinya anak-anak muda sudah siap ya untuk belajar Nah sebelumnya silahkan anak-anak menyiapkan buku tematik 3C Benda di sekitarku Nah jika sudah, yang akan kita pelajari hari ini adalah Yang pertama, pemanfaatan perubahan wujud Yang kedua, sikap bersatu Dan yang ketiga, satuan waktu Nah setelah ini Bunda akan menampilkan video materinya Selamat belajar anak-anakku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5 Dan anak-anak dapat membukanya pada halaman 109 sampai dengan 116 Nah yang akan kita pelajari hari ini adalah Pemanfaatan perubahan wujud dalam proses terjadinya kabut Kemudian sikap bersatu dan satuan waktu Mari kita bahas materi yang pertama ya Nah tentang pemanfaatan perubahan wujud pada proses terjadinya kabut Apa ya kabut itu? Nah kabut adalah kumpulan tetes-tetes air atau uap air yang memiliki ukuran yang sangat kecil Serta melayang-layang di udara Kabut memiliki kemiripan seperti awan Hanya saja jika awan tidak menyentuh permukaan tanah Sedangkan kabut dapat menyentuh permukaan tanah Biasanya kabut atau titik-titik air yang ringan akan naik ke atas dan menjadi awan Sedangkan titik-titik yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda sekitar Nah kabut yang menempel inilah yang biasanya kita sebut dengan embun Lalu bagaimana sih proses terbentuknya kabut? Oke kita bahas di slide selanjutnya ya Kabut dapat terjadi karena udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap atau gas Yang dimana udara hangat ternyata dapat menampung air yang lebih banyak Dan ketika terkena udara dingin Maka uap yang ada di udara akan mengembun menjadi titik-titik air Selanjutnya titik-titik air yang ringan itu berkumpul menjadi mirip awan Nah inilah yang disebut dengan kabut Nah untuk perbedaan kabut dengan awan sudah bunda jelaskan pada slide sebelumnya ya Oke kita sampai pada di kesimpulan Kesimpulannya adalah Jadi proses terjadinya kabut memanfaatkan proses perubahan wujud benda dengan cara mengembun Yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair Sehingga proses mengembun dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut Maka kabut biasa kita temui di daerah dataran tinggi pada pagi atau sore hari Nah anak-anak dapat membaca pada halaman 109 ya Selanjutnya kita akan membahas tentang Sikap bersatu Nah bunda memiliki beberapa contoh gambar yang menunjukkan sikap bersatu Di antaranya adalah Bersama teman-teman membersihkan lingkungan sekolah Tetap kompak bermain bersama teman-teman yang memiliki suku berbeda-beda Belajar kelompok bersama teman-teman Kerja bakti warga membersihkan lingkungan desa Dan rukun dengan sesama walaupun berbeda agama Dari contoh-contoh tersebut maka dapat kita simpulkan Bahwa sikap bersatu adalah sikap saling menghargai serta menerapkan kerja sama Nah anak-anakku dapat membacanya pada halaman 110 ya Oke selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir Yaitu tentang Ya Satuan Waktu Nah yang perlu anak-anak ingat adalah Satu jam sama dengan 60 menit Lalu jika setengah jam Maka Berapa menit ya? Maka artinya 60 menit dibagi 2 Menghasilkan 30 menit Jadi setengah jam adalah 30 menit Kemudian jika 2 jam berapa menit ya? Maka 60 menit dikalikan 2 jam Dan menghasilkan 120 menit Jadi 2 jam artinya adalah 120 menit Nah waktu dapat ditunjukkan oleh jam Jam yang akan kita pelajari hari ini ada 2 jenis Yaitu jam digital dan jam analog Jam dapat menunjukkan jamnya dan juga menit Pada jam digital jam ditunjukkan pada angka yang depan Sedangkan pada jam analog jam ditunjukkan pada jarum pendek Kemudian menit Menit pada jam digital ditunjukkan pada angka yang belakang Sedangkan pada jam analog ditunjukkan pada jarum pendek Oke kita coba dengan contoh soal yang pertama ya Soal ceritanya adalah Ibu memanggang kue mulai dari pukul 7 hingga pukul 8 Pertanyaannya adalah Berapa lama ya? Waktu yang dibutuhkan ibu untuk memanggang kue? Pembahasannya adalah jam yang angkanya lebih besar Kita kurangkan dengan jam yang angkanya lebih kecil Jadi pukul 8 dikurangi pukul 7 menghasilkan 1 jam Sehingga kesimpulannya adalah Waktu yang dibutuhkan ibu untuk memanggang kue adalah 1 jam Jika diubah menjadi menit Maka hasilnya adalah 60 menit Nah lanjut ke contoh soal yang kedua Soal ceritanya adalah Ayah pergi ke kantor pukul 7 Saat di tengah perjalanan Ban motor ayah kempes Kemudian ayah harus berhenti di bengkel terlebih dahulu Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit Pertanyaannya adalah Berapa lama ya? Waktu perjalanan yang dibutuhkan ayah Sebelum ban motornya kempes? Pembahasannya adalah Jam yang angkanya lebih besar Kita kurangkan dengan jam yang angkanya lebih kecil Jadi pukul 7 lebih 30 Kita kurangkan dengan pukul 7 Dan menghasilkan 30 menit Maka kesimpulannya adalah Waktu perjalanan yang dibutuhkan ayah Sebelum ban motor kempes adalah 30 menit Jika diubah menjadi jam Maka menjadi setengah jam Kita lanjut pada contoh soal yang terakhir Berapakah 3 jam setelah pukul 9? Anak-anak pasti bisa menjawabnya Kita bahas bersama ya Dari pukul 9 Kita lanjut sebanyak 3 langkah ke depan 1 2 3 Berhenti pada angka 12 Maka 3 jam setelah pukul 9 adalah pukul 12 Selanjutnya Berapakah 30 menit setelah pukul 2? Mari kita hitung bersama ya Jarum panjang dari angka 12 Bergerak ke depan hingga pada angka 1 Yang artinya 5 menit Kemudian ke angka 2 Yang artinya 10 menit Dilanjut ke angka 3 Yang artinya 15 menit Angka 4 20 menit Angka 5 Yaitu 25 menit Dan angka 6 Yang artinya 30 menit Karena sudah 30 menit Maka berhenti Kemudian jam menunjukkan pukul 2 lebih 30 Jadi 30 menit setelah pukul 2 Adalah pukul 2 lebih 30 menit Atau bisa kita sebut dengan pukul setengah 3 Baik Itu saja yang dapat bunda sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk rajin-rajin berlatih Dengan cara mengerjakan soal Sebelum bunda akhiri Bunda ingatkan Untuk anak-anak Jangan lupa ya Setelah ini Dapat mengerjakan kuis Di web e-learning Sekolah Teladan Anak-anakku Pasti bisa Karena di Teladan Semua anak itu Hebat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah bagaimana materinya Mudah bukan Semoga semua anak-anak bunda Sudah bisa ya Karena di Teladan Semua anak itu hebat Nah setelah ini Silahkan anak-anak Mengerjakan kuis Atau tugas Yang sudah bunda setiakan Di website e-learning Sekolah Teladan Selamat mengerjakan Anak-anakku Jika sudah Bunda akhiri ya Pembelajaran hari ini Sampai jumpa Di pembelajaran besok Bunda tutup Nahtatim bilhamdalah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax